Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan sinyal partainya akan membangun kerjasama dengan Partai Hanura dan P3. Sinyal itu disampaikan Hasto usai menugaskan Ketua DPP PDIP Ahmad Basara dan politisi PDIP Adia Napitulu mengorganisir tim relawan pemenangan Ganjar Pranowo. Hasto juga mengaku, sengaja memilih latar belakang tempat konferensi pers, yakni Taman Hijau Gantung dan Rimbun. Sebuah lambang Pancasila, lengkap tulisan Bineka Tunggal Ika juga terpasang di tanaman gantung tersebut. Nah, sengaja hari ini kami memilih backdrop yang warna hijau dengan lambang Pancasila, karena ini kami betul-betul menghormati pergabungnya P3, Hanura, sehingga lambangnya pun lambang kehidupan. Lambang yang betul-betul membawa suasana yang sejuk di bawah naungan Garuda Pancasila. Ia juga menyebut bahwa pemilihan latar itu menandakan bahwa PDI Perjuangan, ingin Partai Hanura dan P3 bisa satu barisan dalam koalisi atau kerjasama politik. Ia yakin akan membawa kesejukan bagi perpolitikan nasional jika PDIP nantinya bekerjasama dengan P3 dan Hanura. Meski demikian, Hasto tidak menyebut kapan pastinya PDI Perjuangan meresmikan kerjasama politik yang dibangun untuk pemilu 2024. Dan beberapa hari ke depan, secara resmi, kami akan menerima kunjungan dari Partai Persatuan Pembangunan yang memang kami berketangga, memiliki hubungan secara yang panjang, memiliki kedekatan baik secara politik, kultural maupun ketokohan. Dan kemudian minggu depan juga akan dilakukan komunikasi yang intens dengan partai politik yang lain. Kemudian, mengingat 1 sampai tanggal 14 Mei, itu ada fokus dari seluruh partai untuk mendaftarkan calon anggota legislatif, maka setelah tanggal 14 Mei, nanti akan ada partai politik lain yang bergabung. Adapun P3 resmi mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres 2024 pada Rabu 26 April 2023. Sementara itu, pada Sabtu 22 April 2023, Partai Hanura juga mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres. Terima kasih sudah menonton!